Selamat pagi Bapak Ibu Saya akan membahas peristiwa di Yohanes pasal 11 Yaitu saat Tuhan Yesus membangkitkan Rasarus Dimana peristiwa ini ada hubungannya dengan Peristiwa yang tercadar di dalam Yohanes pasal yang ke 10 Coba kita tengok sedikit Yohanes pasal 10 Kita akan mulai Saya akan membahas mulai dari ayat 28 Jadi Yesus berkata Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Bapakku yang memberikan mereka kepadaku Lebih besar dari siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapak Nah, kalau saya membuat kalimat sederhana Atas pernyataan Yesus ini Saya menganggapnya bahwa Yesus Memiliki backup Yaitu Bapak Yang disebut sebagai yang lebih besar dari siapapun Dan kalau Yesus melakukan suatu pekerjaan Termasuk dalam hal pemberian hidup kekal Maka tidak ada yang mampu merebut dari tangan Yesus Karena Apa yang dilakukan Yesus Sejalan dengan kehendaknya Bapak Jadi perbuatannya Yesus Di backup oleh Bapak Ya, dan karena Bapak itu lebih besar dari siapapun Maka tidak ada yang mampu mengalahkan Bapak Ya, itulah sebabnya Yesus berkata Aku dan Bapak adalah satu Itu peristiwa yang terjadi di Yohanes pasal 10 ayat 30 Nah, atas ucapannya itu Orang Yaudi marah Hendak melempari Yesus dengan batu Ya, tetapi Yesus sempat menjelaskan Ya, kamu jangan marah kira-kira begitu ya Karena apa yang aku sampaikan ini Cuman melakukan kehendak Bapak Nah, karena mereka tetap marah Yesus tidak dilempari batu Maka Yesus pun lari Ya, jadi Laringnya Yesus ini Menyimpan masalah bagi orang Yahudi Menyimpan tuduhan Menyimpan anggapan Bahwa Yesus ini menyamakan Atau menyetarakan diri dengan Allah Gara-gara Yesus berkata Bahwa aku melakukan Apa yang dikehendaki Bapak Dan kalau aku melakukan segala sesuatu Tidak ada yang merebut dari tangan Bapak Ya, jadi Mereka orang-orang Yahudi ini Menyimpan kemarahan kepada Yesus Gara-gara Yesus mengatakan Aku dan Bapak adalah satu Gara-gara mereka mendapat penjelasan dari Yesus Bahwa apa yang dilakukan Yesus Di-backup oleh Bapak Ya, inilah peristiwanya Inilah permasalahannya Baik, sekarang kita kembali Kita lanjutkan ke pembahasan Yohanes pasal 11 Di Yohanes pasal 11 Kelanjutan dari Yohanes pasal 10 Yesus mendapat kabar Bahwa Lazarus Sudah Oh, sorry Lazarus sakit Ya, Yesus mendapat kabar Bahwa Lazarus sakit Lazarus ini adalah Saudaranya Maria dan Marta Maria dan Marta ini adalah Orang yang Dikasihi oleh Yesus Lazarus, Marta, dan Maria Dan Maria ini adalah Mantan Wanita Tunasusila Yang Mengurapi Yesus dengan Minyak dan kemudian Menyeka dengan rambutnya Ya Ini sedikit Yang terjadi Latar belakangnya Marta, Maria, dan Lazarus Nah Ketika Yesus mendengar kabar Tentang Lazarus Yesus menahan diri Untuk tidak segera beranjak Menemui Mereka Ya Tetapi Yesus justru Menahan diri selama Dua hari Nah ini ada hal yang aneh Berita yang sampai Kepada Yesus Adalah Lazarus Yang engkau kasihi Itu sakit Ada di ayat yang ketiga Kalau orang mendengar Yang dikasihi sakit Maka dia akan bergegas Untuk membuat sesuatu Untuk kesembuhan orang Yang dikasihi Tetapi Yesus justru Berdiam selama Dua hari Tidak melakukan Apa yang seharusnya Dilakukan Nah Setelah Dua hari kemudian Singkat cerita Yesus mengajak murid-muridnya Untuk datang Ke rumahnya Lazarus Ya Dimana Tempatnya Lazarus ini Saya akan ceritakan sedikit Di Yohana 10 Ayat 30 Yesus kan Mau dilempar batu Oleh orang Yahudi Lalu Yesus pergi Ke satu tempat Ya boleh dibilang Melarikan diri lah Menghindari masalah Nah tempat yang dituju Oleh Yesus itu Adalah dengan Misalnya yang disini Di Yerusalem Tempat Yesus dimarahi tadi Kemudian Yesus larinya Menyeberang sungai Menyeberang sungai Yudan Ke satu tempat Ya menyeberang sungai Yudan Ke satu tempat Nah Untuk sampai ke rumahnya Lazarus Yesus harus Menyeberang kembali Nah Melewati Yerusalem Tempat Yesus dimarah Kemudian turun Barulah sampai Ke rumahnya Lazarus Di Bethania Ya itu Lokasinya Supaya saudara terbayang Jadi di tempat Dimana Yesus berada Yesus Berdiam diri Selama dua hari Setelah Mendengar kabar Nah kemudian Dua hari kemudian Yesus Mengajak murid-muridnya Untuk ke rumah Lazarus Berarti harus Kembali ke Yerusalem Itu sebabnya Di ayat delapan Murid-murid berkata Kepada Yesus Rabi Baru-baru ini Orang Yahudi Mencoba melempari Engkau Masih maukah Engkau kembali Kesana Jadi Kalau kesana Kan harus lewat Tempat dimana Orang Yahudi marah Maka para rasul Mengingatkan Tuhan Yesus Atau Rabi Engkau kan barusan Dimarah Masuk mau kesana lagi Nanti kan mereka Juga masih marah Akan melempari Engkau dengan batu Nah Yesus memberikan Penjelasan Penjelasannya Begini singkatnya ya Nanti Anda baca Lengkapnya Ada 12 hari 12 jam Terang Kemudian 12 jam Gelap Itulah 1 hari Kalau orang berjalan Pada malam hari Maka dia memang Terantuk batu Itu risikonya Tetapi kalau berjalannya Siang hari Dimana ada terang Maka Tidak akan terantuk batu Jadi Yesus menyampaikan Pelajaran kepada Para muridnya Bahwa orang-orang Yahudi itu Seperti belum Menerima terang Maka dia terantuk batu Mereka salah mengerti Karena belum menerima Kebenaran Nah Yesus akan membuat Segala sesuatu Atau sesuatu Yang membuat Orang Yahudi ini Menjadi menerima terang Sehingga mereka Tidak terantuk batunya Ya sorry Tidak terantuk batu Kakinya Saat berjalan Nah Kita kembali Ke ayat sebelumnya Ketika mendengar kabar Tentang Lazarus mati Yesus berkata Itu tidak akan Bawa kematian Tetapi justru Akan memuliakan Sang ilahmi Sang ilahi Justru akan memuliakan Anaknya Sang ilahi Ya Itu kata-kata Yesus Nah Singkat cerita Yesus pun menyebrang Hendak menemui Lazarus Ya Mendengar berita itu Maria Marta Kemudian Bergegas menemu Yesus Jadi Yesus belum sampai Ke rumah mereka Ya Tapi Marta yang berinisiatif Untuk Mengejar menemui Yesus Setelah bertemu Marta berkata Tuhan Sekiranya engkau ada disana Saudaraku tidak akan mati Ya Sebetulnya Tuhan Yesus Tidak perlu datang ya Menyembuhkan jarak jauh Juga bisa Seperti yang terjadi pada Anaknya Perempuan janda itu Ya Tetapi Tadi ya Yesus berkata Peristiwa ini Tidak akan mendatangkan Kematian Tetapi justru Melalui peristiwa ini Anaknya Sang ilahi Sang ilahi Yang tertinggi Akan dimuliakan Ya Nah Inilah Rencananya Jadi Ketika Marta berkata Tuhan Sekiranya Engkau ada disana Saudaraku tidak akan mati Tapi Yesus berkata Aku ini kebangkitan dan hidup Kalau dia percaya Dia pasti akan bangkit Walaupun dia sudah mati Marta menyaut Ya Bangkit Tapi kan nanti Pada hari kiamat Nah Yesus menegaskan kembali Ya kalau aku menghendaki Bangkit Ya bangkit Kalau aku berkenan Memberikan hidup yang kekal Siapa yang bisa merebut mereka Dari tangan Bapak Dari tanganku Karena Bapak Melindungi aku Bapak Memback up aku Ya ini kira-kira Yesus Menyambung Pembicaraan yang Di Yohanes Pasal 10 Tadi Ya Betul Dari penjelasan itu Marta percaya Bahwa Yesus ini adalah Mesias Anak Sang ilahi Anaknya Sang ilahi Kita lanjutkan Singkat cerita Yesus sampai di rumah Tempat Tempat Maria dan Marta tinggal Dan ketika Yesus tiba di tempat itu Dicara di Alkitab Lazarus sudah mati Empat hari lamanya Nah Sekarang kita coba Countdown Hitung mundur Jadi Yesus Sampai di rumahnya Marta dan Maria Itu Lazarus Umur kematiannya Sudah empat hari Jadi kita Hitung mundur ya Ketika Yesus Mengadakan perjalanan Untuk Dari tempat Dimana dia Berada Sampai ke rumahnya Lazarus Hitunglah Satu hari Misalnya begitu ya Satu hari Zaman dulu kan Belum ada Base Belum ada Kereta api Belum ada Pesawat ya Jadi Jalan kaki Butuh waktu Satu hari Kemudian Yesus Menerima kabar itu Kemudian Berdiam diri Dua hari Jadi sudah Tiga hari Lamanya Kemudian Berita itu Disampaikan oleh Maria dan Marta Sampai ke Telinga Yesus Anggaplah Satu hari Jadi Butuh waktu Empat Hari Sejak Maria Ngomong Tentang Lazarus Sakit Sampai Yesus Datang Ketempat Itu Dan Artinya Ketika Berita itu Sudah Sampai Ketelinga Yesus Yang butuh Waktu Satu hari Itu Lazarus Sudah Mati Ya Ketika Marta Dan Maria Mengirim Berita Kepada Yesus Yang butuh Satu hari Lazarus Sudah Mati Tetapi Berita Yang sampai Kepada Yesus Apa Namanya Lazarus Yang Engkau Kasih Itu Sakit Ya Setelah Itu Alkitab Tidak Mencatat Ada Berita Yang lain Hanya Berita Itu Saja Tetapi Anehnya Yesus Tahu Saat Mendengarkan Kabar Itu Bahwa Lazarus Sudah Mati Itu Sebabnya Di Hari Apa Namanya Setelah Mendengar Berita Itu Dua Hari Kemudian Pada Waktu Hendak Berjalan Menuju Ke Rumahnya Lazarus Maka Yesus Berkata Itu Tercatat Di Yohanas Ke Sebelas Ayat Sebelas Sebelas Dua Tiga Belas Lazarus Saudara Kita Tertidur Tetapi Aku Kesana Untuk Membangkitkannya Murid-muridnya Berkata Kalau Tidur Ya Bangun Sendiri Yesus Menegaskan Bukan Bangkit Bukan Tidur Begitu Tapi Lazarus Itu Mati Dan Aku Datang Kesana Untuk Membangkitkannya Jadi Tanpa Ada Berita Susulan Yesus Sebetulnya Sudah Tahu Bahwa Lazarus Mati Itulah Kehebatan Yesus Yang Diberikan Oleh Sang Elohim Sang Ilahi Kepada Yesus Yesus Luar biasa Jangan Main-main Dan Kita juga Tidak Pernah Meremehkan Yesus Yesus Memang Hebat Yesus Memang Luar biasa Kuasa Yang Diberikan Allah Oleh Sang Ilahi Kepadanya Memang Luar biasa Besar Jadi Yesus Membiarkan Lazarus Mati Membusuk Empat hari itu Keadaan mayatnya Sudah Membusuk Kalau masih Satu hari itu Masih segar Mungkin Orang Bisa Berkata Mati Suri Kemudian Dibangkitkan Yesus Nanti Suara Suara yang Miring-miring Itu akan Banyak Ya Jangankan Satu hari Tiga hari Yesus Bangkit Saja Kemudian Ada timbul Peristiwa Aneh Apa? Timbul Wacana Aneh Aneh Yesus Sebetulnya Tidak Mati Tapi Tiga hari Menyembuhkan Diri Aneh Aneh Nah Sekarang Lazarus Peristiwa Ini Kematian Lazarus Ini Seperti Dibiarkan Oleh Yesus Selama Empat Hari Itu Sebabnya Pada Waktu Yesus Tiba Disana Dan Hendak Membangkitkan Lazarus Kemudian Ada yang Berkata Tunggu Lazarus Itu Sudah Mati Empat Hari Jadi Pasti Sudah Busuk Pada Waktu Yesus Berkata Gulingkan Batu Kuburnya Ada yang Berkata Begitu Lazarus Sudah Empat Hari Tentu Sudah Membusuk Tetapi Bagi Yesus Karena Dia memiliki Kuasa Yang Dari Allah Karena Kuasa Kebangkitan Dan Hidup Itu Ada Padanya Yang Sudah Membusuk Pun Kalau Dikehendaki Hidup Ya Hidup Yang Membusuk Pun Itu Jadi Segar Kembali Peredaran Darah Yang Sudah Berhenti Mengalir Kembali Mayat Yang Tadinya Berwarna Mungkin Kehitaman Menjadi Segar Kembali Itulah Peristiwa Ajaib Yang Terjadi Pada Lazarus Yang Dibuat Oleh Tetapi Ada Satu Peristiwa Besar Ada Satu Ucapan Yesus Yang Perlu Kita Simak Berikut Ini Ya Mari Kita Lihat Kita Baca Baik-baik Yohanes Pasal Yang Kesebelas Ayat Sabar Ya Kita Mulai Tunggu Ya Ayat Ke 41 Maka Maka Mereka Mengangkat Batu Itu Lalu Yesus Menengadah Ke Atas Menengadah Ke Atas Itu Apa Kira-kira Ya Tentunya Kan Ini Satu Permohonan Satu Doa Kepada Bapak Dan Berkata Bapak Aku Mengucap Syukur Kepadamu Karena Engkau Telah Mendengarkan Aku 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 Tahu Bahwa Engkau Selalu Mendengarkan Aku Tetapi Oleh Karena Orang Banyak Yang Berdiri Disini Mengelilingi Aku Aku Mengatakannya Supaya Mereka Percaya Bahwa Engkau Yang Telah Mengutus Aku Jadi Di antara Kerumunan Orang Banyak Itu Dimana Kerumunan Itu Tentu Ada Orang Yang Dekat Dengan Orang Yahudi Yang Di Pasal 10 Marah Kepada Yesus Atau Bahkan Salah Satu Orang Yahudi Yang Marah Kepada Yesus Di Pasal 10 Itu Ada Disitu Yesus Berseru Kalau Aku Sendiri Ya Bapak Aku Sudah Percaya Sekali Bahwa Engkau Selalu Mendengarkan Aku Demikian Kata Yesus Tetapi Karena Orang Banyak Ini Aku Sengaja Bicara Seperti Ini Supaya Orang Itu Percaya Bahwa Engkau Yang Mengutus Aku Jadi Supaya Orang Banyak Ini Percaya Bahwa Engkau Yang Memback Up Aku Maka Ya Menyambung Ucapanku Yang Dulu Aku Akan Menghidupkan Lazarus Dan Kalau Aku Memberikan Hidup Itu Kepada Lazarus Tidak Ada Yang Bisa Merebutnya Tidak Ada Yang Bisa Menandinginya Karena Engkau Bapak Yang Paling Besar Daripada Siapapun Memback Up Aku Gitu Kira-kira Begitu Penjelasan Yesus Melalui Ucapan Singkatnya Sebelum Membangkitkan Lazarus Setelah Itu Yesus Membangkitkan Lazarus Dan Lazarus Pun Bangkit Sudah 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 Peristiwa 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 Menemplak Orang-orang Yahudi Yang Dulu Marah Kepada Yesus Sehingga Peristiwa Peristiwa Tercadar Di Alkitab Di dalam Yohanes 11 Ayat 45 Mengatakan Banyak Orang Yahudi Yang Melihat Peristiwa Yang datang Melawat Maria Menjadi Percaya Ternyata Memang Yesus Ini Hebat Yesus Ini Di Backup Oleh Bapak Sama Sekali Tidak Ada Maksud Bahwa Yesus Ini Adalah Bapak Atau Yesus Ini Adalah Sang Ilahi Yesus Tidak Berkata Begitu Tetapi Yesus Menegaskan Sebelum Membuat Mujizat Bahwa Engkau Bapak Selalu Mendengarkan Aku Apapun Yang Aku Katakan Selalu Engkau Dengar Kira-kira Begitu Engkau Kabulkan Jadi Pernyataan Yesus Ini Menjawab Tuduhan Orang Yahudi Yang Meragukan Bahwa Yesus Ini Adalah Utusan Bapak Menjawab Tuduhan Jahat Dari Orang Yahudi Bahwa Yesus Ini Menyamakan Atau Menyetarakan Diri Dengan Bapak Bahwa Yesus Menegaskan Dirinya Utusan Bapak Di Backup Oleh Bapak Itu Pelajarannya Sekarang Mari kita Lihat Bahan Perenungan Yang Perlu kita Ambil Yang Banyak Hal Sebetulnya Yang bisa Kita Ambil Tetapi Saya Akan Menyoroti Ayat Yang Ke Ke 15 Yohana 11 Ayat 15 Tetapi Syukurlah Aku Tidak Hadir Pada Waktu Itu Sebab Demikian Lebih Baik Bagimu Supaya Kamu Dapat Belajar Percaya Sudara Aku Kadang Kadang Peristiwa Yang Kelihatannya Buruk Itu Dibiarkan Terjadi Pada Kita Kenapa Supaya Kita Belajar Percaya Yang Bener Kalau Anda Hanya Percaya Ketika Nasib Baik Menimpa Anda Maka Percayamu Lemah Kalau Anda Hanya Melihat Kebaikan Selalu Terjadi Padamu Maka Kebaikan Itu Akan Rendah Mutuhnya Di Matamu Tetapi Kadang-kadang Kesulitan Itu Dibiarkan Terjadi Padamu Supaya Engkau Menjadi Percaya Itu Pertama Yang Kedua Kadang-kadang Orang Tidak Bisa Dicelekan Matanya Dengan Mujizat Mujizat Kecil Tetapi Harus Dengan Mujizat Mujizat Besar Ya Kalau Orang Sakit Disembuhkan Itu Sudah Pernah Dilakukan Oleh Yesus Tetapi Orang Yahudi Yang Melihat Hal Itu Pun Tetap Tidak Percaya Kepada Yesus Maka Yesus Perlu Membuat Peristiwa Yang Lebih Besar Yaitu Dengan Membangkitkan Lazarus Jadi Besar Atau Kecil Itu Sangat Bermasalah Kalau Yang Kita Lihat Hanya Berkat Yang Kita Anggap Kecil Perlindungan Setiap Hari Disembuhkan Dari Sakit Itu Kan Kita Anggap Kecil Karena Sudah Sering Terjadi Tapi Tapi Dibiarkan Kita Mengalami Kesulitan Besar Setelah Itu Diberikan Jalan Keluar Supaya Kita Bisa Melihat Oh Ternyata Hebat Allah Itu Hebat Sang Elohim Itu Sang Ilahi Itu Hebat Yang Memberikan Kuasa Kepada Anaknya Kepada Tuhan Yesus Jadi Kalau Tuhan Yesus Yang Diberi Kuasa Sebegitu Hebat Betapa Hebatnya Dia Yang Memberikan Kuasa Jadi Atas Peristiwa Ini Sekiranya Segala Sesuatu Kelihatannya Menghadapi Jalan Buntu Kita Berdoa Seolah Tidak Dikabulkan Kita Berupaya Seolah Tidak Berhasil Ini Menjadi Ujian Yang Baik Bagi Kita Seberapa Benarkah Percaya Kita Kepadanya Apakah Hanya Dalam Keadaan Baik Baru Kita Percaya Maka Keadaan Baik Baru Kita Percaya Itu Sebetulnya Percaya Yang Lemah Tetapi Baik Keadaannya Itu Untung Maupun Keadaannya Itu Kelihatannya Rugi Baik Makmur Maupun Malang Kalau Kita Tetap Percaya Kepadanya Bahwa Semua Itu Mendatangkan Kebaikan Mendatangkan Kemuliaan Bagi Sang Ilahi Mendapatkan Membawa Kepujian Bagi Anaknya Sang Ilahi Sang Ilahi Yaitu Yesus Anak Allah Maka Hal Itu Kadang-kadang Akan Dibiarkan Terjadi Dalam Hidup Kita Semoga Pembicaraan Ini Bermanfaat Shalom